26 April 2020 cuy dan gue tadi abis aja nonton Dustin Zero Logic lo ngeliatin Dustin Zero Logic gue jadi inget sama omongannya Pak Jokowi cuy halo mas, weh mas lagi mas 4 kali kita ketemu mas cuman maksud gue gini banyak banget yang ngata-ngatain Jokowi sama tentang masalah bedanya mudik sama pulang kampung tapi sebenernya kalo dipikir-pikir lagi Pak Jokowi bener sih yang diobawin Pak Jokowi itu seakanlah kan jokes kayak Dustin tapi sebenernya dibalik itu kalo dipikirin lagi bener karena gini, kalo mudik ibaratnya kita mudik mudik itu belum tentu lo pulang ke kampung lo bener gak mas? bener gak? bener kalo mudik bisa aja mudik mau lebaran dong mau lebaran doang kan? pokoknya intinya mudik itu belum tentu pulang ke kampung lo tapi kalo pulang kampung yang dibilang Pak Jokowi sesuai sama situasi misalnya misalnya dia orang kampung dimana mas kira-kira mas? Purwakarta ya misalnya dia aslinya tuh kampungnya dan KTPnya itu Purwakarta terus di Jakarta udah gak ada kerjaan lagi dia misalnya udah gak bisa kerja di Jakarta lagi dan dia pulang ke kampungnya beda cuy mudik sama pulang kampung berarti kalo lo semua yang langsung matain Pak Jokowi disini lo jangan bilang bang lo emang fans Pak Jokowi atau pro Pak Jokowi enggak, gue gak pernah peduli sama begituan cuman pasti logikanya Pak Jokowi itu bener juga ternyata iya iya gue gak nyangka satu Gokar itu setiap gue mau ke Setara dan yang ngejemput Abang Gokar yang tadi cuy udah 4 kali gue ketemu sama dia men Syarul udah balik nih oh Syarul sore oke hari ini gak ada yang masuk Monti Libur, Aski Libur dan ruangan ini masih berantakan dan ruangan ini sangat-sangat berantakan Gak ada yang berubah kayaknya men masih berantakan yang pasti tadi ada Panji The Susana Copy Guy dateng mau minyum sepeda men artis dari mana? eh gue harus pake masker gitu oh gitu harus gitu social distancing bro oh iya 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 gue harus isi C ini artis dari mana? artus, artus gue C ayo coba juga yuk C suruh co, pinjam dulu sepeda iya apa kabar ya? aku sur kenapa? sur sur ya? gaya kau keren kali sih udah kayak... pemalap ini aja karena bener ya? iya iya lo ga ikut gue udah narik dia aja nih sampe keman oh iya ini ditarik? iya gue pula kata lo kayak beda ini ditarik jalan yaudah yuk 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 Kayaknya sebenernya enak juga sih Kayak naik sepeda jalan-jalan misalnya ke Sudirman gitu Kayaknya seru juga Kenapa gue tadi gak ikut Panji cuy Oke, gue mau ngurusin kerjaan gue dulu hari ini di Setara Udah akhir bulan saatnya recap dan ngitung-ngitung Biasanya gue di akhir bulan tuh semangat banget tuh ngitung-ngitung Sekarang kayaknya ngitung-ngitung di akhir bulan ini agak kurang seru cuy Tapi kemarin ada Haji Awi main kesini men Gak masalah Itu memang jam UK gue pakainya kemarin Gak bisa gitu, lo tinggalin di UK apa dimana nih Salah jam sebenernya Pokoknya ganti, pokoknya ganti Ya udah, tadi gue ganti Bukan jamnya diganti, puasanya diganti Gak, ini jam memang salah nih Waktu gue ke UK gue bukan Lu abis sholat Tarawee, emang di Bukawi, Tarawee Masjid Enggak, di rumah Hah? Di rumah Kok keluar loh, selantaranya dari rumah Abis sholat Tarawee di rumah Terus gue mau kemari Bencalan luang Nggak lihat abis minum mas kopi kemarin Gak Kayak di Amerika Gue mau protes, jangan pake aja yang komentar Dimbun-dimbun tai kucing ya Tolong, sampe pegel Bapak gue tuh katain minum hapas Hah? Minum kopi liong sampe hapas-hapasnya di bawah-bawah Itu kurang ajar banget, kelewatan banget itu Kan gak ngatain itu Hah? Gak ngatain itu Becanda Becanda Nah, lu kayak netizen, wik Coba Coba perkara dibilang Coba perkara dibilang Aneh Bete nih lu, wik Goblok Goblok Kenapa? Orang-orang tol Kenapa emang? Eh enggak, kalo mau bercandain Bercandain gue juga enggak masalah Jangan bawa bapak Kan bapak lu gak cuma dibilang ampas kopi liong aja, wik Aduh, kelewatan deh, jangan bawa bapak Udah deh Lu ngatain gue kayak apa lagi Lu penimbun gue apa Selalu jangan bawa bapak Bapak nih yang kurang ajar Hei Yang kurang ajar Tetap Yang mah tampar Nah Pako-pako Iya kan lu habis tadi keluar Iya Disemprot dulu Iya Lu hidup yang agak Oke Tapi lu bisa kuasa ganti ya Hah? Gua tuh kuasa emang Cuman karena perkara Supaya Budeto Huh? Budeto Wipol kayak bukan ya? Gampi Gampi Kamu gak buka Gampi Gampi Oh ini aku baru bawa ngajep kamu Ma Apa tuh? Teranggi buka Buka Lu gak buka lu? Buka lah Buka pake pep aja bro Oh makro ya Gua gak tau ini vlognya gua upload jam berapa Cuma paham pasti Jadi Kalo belum lagi puasa sekarang Maaf lah Gua minum kopi Dan kalo lagi buka sekarang Selamat buka puasa cuy Hmm Ya seperti biasa Nyokap gua udah ngamuk-ngamuk Tuan gua dipaksa untuk Awal puasa Nyamperin dia Hah? Papa ngirimin eca link apaan tuh pak? Apa? Link yang papa kirimin di line Ya kan bagus ceritanya Kenapa emang? Hah? Banyak masjidnya ditutup Hah? Banyak masjidnya ditutup Lah emang kenapa masjidnya ditutup pak? Kan Corona pak? Tidak ada Corona Hah? Gak ada Corona Papa gak percaya emang? Gak percaya Yang bener papa gak percaya? Iya Gak ada Corona Tidak Kenapa? Tidak Tidak ada Corona itu Hah? Tidak ada Corona itu Kenapa aku papa gak percaya Corona? Hah? Bunda belum pernah ketemu pak? Corona itu gak ada Tidak ada adalah kan ada orang kena suди Iya tuh plet apa? Percaya sama Corona sama Allah lah percaya ijo udah lama sih ini yang sering ijo, percayaan siapa? jurah gimana jurah? apa tuh? percaya sama siapa? aku sih percaya gak percaya lah aku percaya sendiri aja sama Tuhan aja sama Tuhan lah jurah anti mah anti Tuhan, astaghfirullah saya bikin fitnah nih yang ciptain siapa? nafasnya apa kan ya tuh? nafasnya siapa yang cipta? ini judulnya bule Jerman dinasehatin oleh orang apa? orang Bekasi apa jurah? tuh itu rahasia dong oh rahasia? gakpun emang gakpun emang gakpun emang nanti nanti diduga itu nanti jual agama nih oh iya 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 jurah, kalo belum di dalam tanah apa? kalo belum di dalam tanah belum tau kasih tau mah kasih tau mah semua orang pasti mah 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 mati jadi korona bahaya gak mah? kamu takut gak korona? kamu gak percaya korona? takut sama Allah percayalah korona mahluk ciptaan Allah sampe kiamat penyakit pasti ada gak ada penyakit yang putus oke udahan dulu kita ngomongin koronanya dan ini alesan kenapa gue tadi gak makan di setara iyalah karena disini ada soto padang gila soto padang hmm tapi sebenernya ada satu hal jadi tadi gini karena ada satu hal yang pengen gue ceritain tadi ada kejadian di setara cuy jadi jadi handphonenya Syahrul hilang hipnotis tadi ah gak adek nah Rul gimana Rul? musibah bang ha? musibah jatuhnya sih ceritanya gimana Rul? nah panjang bang gimana Ntar? apa? kok ngeri banget sekarang Ntar? Syahrul hilang handphone iya hipnotis dia hipnotis? emang lo ngerasa hipnotis lo? gak berasa pas cicit tangan langsung kenapa sih? gak ada di note sama ibu, ibu, bapak, anak-anak rame gak sekeluarga gak ketawa raku lo ketawain hape 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 hilang di cengen gak sa? gimana sih anjir? apa? Charulnya mulai malu dia lo ikhlas dulu ikhlas ya ikhlas ha? ikhlas dah pesannya buat ibunya apa Rul? semoga aja semoga bisa nyari diri yang ala iya handphone nya Syahrul tuh hilang sebenernya ini gara-gara ada ibu-ibu dateng sama anaknya dan dia bilang dia gak bisa bayar kopinya mau mau DP dulu kopinya dia mesen kopi abis itu Syahrul naruh handphone tuh hape lo tadi lo taro mana? lo taro mana? lo taro mana? ibunya di? ibunya di? ibunya di sini anaknya? anaknya dateng cuma bisa nah kok ini bisa nyampe anaknya ngambil kayak begini Rul? ibunya yang ngambil dari ngasih ke anaknya oh lo lagi bikin kopinya iya pengen bikin kan filarnya abis ini cukup lagi filarnya ini terus dia lari? gua gak cek sama ucen udah habis itu gua gak mikirin atau hape gue di tangan baru keinget oh jadi pas posisinya lo lagi kesana? hape berarti gua tinggal lo kesini yang jadi problem orang ini lumayan hoki karena cctv nya Stara yang di dalem bar itu tidak? tidak lagi dimainin suka dimainin sama Monty jadi dia arahnya gerak-gerak terus kan bisa dimainin dari internet kan? jadi cctv nya Stara pas banget lagi gak ngarah ke bar nah terus tapi ada kejadian yang ketangkep dari cctv di luar cctv dalam tuh gak nangkep ini tapi cctv luar nangkep ini abis itu anaknya lari keluar nah di cctv ini keliatan kayak anaknya itu bawa handphone terus handphonenya masukin kolor abis itu dia pergi sama bapaknya emang dari cerita ini gak ada bukti bahwa ketika anaknya itu ngambil handphone tapi yang pasti setelah ibu itu pergi kebalik handphonenya iya gak balik dan dia gak jadi bayar kopinya dia gak bayar kopinya lagi dia mesen kopi dan gak bayar dan pergi gitu aja abis itu handphonenya Sarul barusi ada dan handphonenya ilang udah ketemu lagi? gak ketemu lagi oh ya kasihan Sarul sakit sampe ilang ketawa ntar kok kok ilang ketawa-ketawa bagaimana lagi gue harus diikhlasin gitu-gitu tuh gak bisa kita lecak juga emang iya maksudnya ntar daripada mengharapkan hal-hal yang gak pasti ya kan lebih baik mengharapkan gitu-gitu aja soalnya bisa dicari nih ibu-ibu yang tadi tuh memang harus dicari sih cuma untuk Sarul yang kerja tiap hari juga masih kerja kan lebih baik ya lah kerja aja lah ntar kita ganti dah kayak gitu deh tapi yang lain kali ya hati-hati jadi pelajaran doang sih Caya iya ngeri juga ya sampe sih? yaa jadi sekarang kita intinya jangan takut corona aja takut maling oh gitu? jadi gimana nih? solusinya? hea dia udah jalani aja stay cool stay safe hahaha stay careful hahaha sakit itulah kesempatan dia yang rame itulah bisa ngambil ah gila sepi orang yang rame gitu lah dia ngambil ngerti gak? cuma dia tuh kayak ngedistract kita kayak dia ngomong-ngomong gini enak banget mah kopinya nanti bayaran nanti saya ambil uang jur gimana jur? soto padang gimana jur? enak banget hah? enak banget bikin di sara bikin di jerman lah di jerman gak laku masa soto padang gak laku jur? gak laku pake cabai tadi kalau di belanda gak laku itu jerman jerman gak bisa tapi kalo jual rendang itu sama jual dendeng laku renang laku? apa mah? antem mengungsi ke jerman ngapain kamu kesini? hahaha jadi soto padang gak laku jur di jerman jur? gak tau deh mana saat laku paham soto padang aku sih belum pernah ketemu di jerman harus ada pentingnya jurah orang jerman ini su oh iya abis santa gak laku abis hahaha iya gak laku udah abis jur bahasa jerman apa nih jur soto padang jur? kalau kita udah orang jernis ya nih oh iya the best thing of soto lo tau gak apa? the last drip of soto itu paling the best cuy kamu bikin test jadi mereka tanya kamu tentang jerman ada contohnya peduduk berapa di jerman dari kemarin gue udah ngidam banget ini gak kesampean lah akhirnya gue nemuin soto cuy boleh Gampi kamu makan soto juga? gak makan apa kamu? jerman berbuk jange berbuk jange namanya nih ini terus pakein dendeng iya main apa sih dek? main format main format aduh gak bisa liat lagi dek bang Ece boleh pinjem gak dek? enggak laptop sehari lah enggak speknya apa coba bang Ece liat? VGA nya apa dek? RTX nya? prosesor nya Ryzen 7 VGA nya RTX berapa? 2060 widih gila gila bang ngecap pinjem dulu dek? enggak enggak abang bisa keluar gak dapet uang jajan abang kan tapi sekarang gak sekolah enak sekolah abang makin seneng sekolah sekolahnya dimana? online ya iya ya iya tapi kan di rumah aja pertanyaannya mending dirumah tapi dapet uang jajan apa sekolah gak dapet uang jajan? pilih mana bang? dirumah dapet apa? dapet uang jajan lah jajan dirumah dapet uang jajan lah berarti anak-anak ini intinya uang nih udah nih tak peduli sama sekolah dia iya iya lah apa? maksud abang iya misalkan kamu bisa seneng dirumah bisa belajar dirumah dapet duit juga mana emang dirumah sekarang maksudnya gak dapet duit? iya karena kamu udah belajar tapi gak dapet duit gimana dong? pelajar cuma pengen dapet duit ke sekolah iya gak maksud abangnya misalkan anak-anak ada orang belajar dikasih duit orang kerja dikasih duit belajar dikasih duit belajar dikasih duit woi orang itu iya udah dulu mak sarang belajar gak ada yang kasih duit iya misalkan disambung ke sekolah bisa dapet duit ya maksud dong misalkan rumah bisa dapet duit juga lumayan dibanding ngedapet duit bener gak? gak perlu lah kalau mau dapet duit ya kerja bikin bisnis main game jadi gamer sekalian mana-mana gak ada ikut e-sport kayak begini-begini aja terus nih mana ada konten e-sport ini informasi diri bang e-sport gitu bang kenapa ya bang bu? eh bang e-sport ada yang kena yaudah lawan bang e-sport yuk ayo ada download 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 satu-sport satu ya oke ngapain sih ma? kamu ngatain-ngatain gak kan ngatain-ngatain anak saya hitam-hitam bukti kakak seneng iya sih iya tapi dia duluan gue ngatain kakak gini ya udah e-sport pulang ya ma? gimana nih anak aku nih kalau istrinya hitam katanya gitu itu lu masa orang dia juga gak hitam lah putih lah lumayan lah yaudah cepulang ya ma? dadah cantik dia bilang kamu dekil dekil bekutil yaudah yaudah ma... man